oke jadi ternyata cukup banyak yang tidak bisa membedakan antara piggyback dan ecu stand alone itu satu yang kedua mereka gak tau piggyback itu kayak gimana fungsinya buat apa ininya buat apa itu mereka pada gak tau nah ini saya kasih tau kalau ecu dia itu hanya berdiri sendiri nah kalau ini ecu ya dia berdiri sendiri bisa cuma pakai ini entah ini ecu racing entah ecu apa anggap aja ini ecu racing ya dia cuma pakai ini udah beres mau di mapping mau di apa itu terserah itu satu nah ini kalau piggyback contohnya PC5 ya kayak gini power commander itu dia bisa memanipulasi data dari ecu baik dari pengapian kemudian AFR ya jadi dua hal itu dia bisa manipulasi kalau yang kayak tadi kayak ini ini cuma memanipulasi dari O2 sensor begitu juga misalnya kalau kalian pernah tau namanya open looper kerjanya itu sama terima kasih